Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to informasik Informasi yang asik-asik Nah kali ini ya teman-teman somet semua Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat nih ya Kita mau belajar Nggak belajar sih ngobrol Karena membahas sama-sama tentang Cara Jitu mengatur keuangan gitu ya Siapa nih disini yang kalau misalnya gajian Baru banget gajian Baru banget dapet notif Uang masuk nih ya Dua hari atau tiga hari kemudian langsung hilang tuh duitnya Sampai kita tuh juga lupa itu hilangnya kemana Dan berasanya tuh kok nggak ada rasanya gitu Capek kerjanya berasa Tapi hasil dari kerjanya tuh kurang berasa gitu kan Kadang tuh kita pakai keuangan kita Pakai gaji kita itu juga untuk memenuhi kebutuhan kita di bulan lalu Bukan di bulan yang akan kita jalani Nah kira-kira kenapa sih ya mengatur keuangan itu sangat perlu buat kita Setidaknya disini ada enam alasan ya Kenapa kita harus tahu nih cara mengatur keuangan Yang pertama karena dengan kita mengatur keuangan itu membantu kita mengidentifikasi masalah Kesalahan atau masalah ya pada finansial Kadang kan kita nggak salahnya kita tuh nggak mengalokasikan nih Berapa kira-kira uang untuk kita bisa untuk makan, untuk main, untuk bayar listrik dan lain-lain ya Apalagi kalau teman-teman yang ngekos nih dapat transferan dari orang tuanya Kalau kita nggak atur dengan sangat baik ya itu jadi banyak pengeluaran wajib yang akhirnya terbengkalai Terus kita juga kenapa harus mengatur keuangan karena itu bisa mewujudkan tujuan hidup kita Mimpi kita tuh apa Jadi kita tuh bisa nabung ya teman-teman ya Jadi kita bisa nabung dari begitu uang masuk kita sempetin untuk nabung Agar tujuan hidup kita tuh juga terwujud Nah jadi nabung ini bukan nunggu sisaan tapi harus teman-teman sisihin dari awal Dan dengan kita mengatur keuangan ya alasan yang ketiga adalah kita bisa memiliki yang namanya dana darurat Ya dana darurat itu dana yang kita sisihin ya setiap bulan bukan dana sisaan ya Dana yang kita sisihin setiap bulan lalu itu dikeluarkan ketika kita ada musibah misalnya ya Atau hal lain yang mendesak yang memang dana darurat itu baru boleh kita pakai Terus berikutnya dengan kita mengatur keuangan kita juga memiliki masa pensiun yang aman dan nyaman Mumpung masih muda ya kita nabung kita sisihin uang kita dari awal Mumpung badan kita masih sehat masih kuat buat kerja ya Kerja lembur bagai kuda dari pagi jadi malam dari malam jadi pagi Nah itu kita bener-bener harus menyisihkan Karena kan kita kedepannya nggak tahu nasib kita itu seperti apa Lalu berikutnya juga bisa meningkatkan cash flow dan kita juga mengetahui nih hal apa yang selama ini itu sebenarnya nggak penting Aku tuh juga sering banget ya temen-temen ngalamin mungkin temen-temen somet semua yang nonton juga ngalamin Kok kita tuh berasa di hari ini tuh butuh banget nih pengen banget beli-beli tas ini nih gitu ya Tapi setelah dibeli kita cuma pakai sekali dua kali terus dia kita simpan aja di lemari gitu Bahkan kita sampai lupa kalau kita beli barang itu kita beli tas itu Nah sebenernya kan itu hal yang nggak penting ya Tapi kalau kita nggak ngatur keuangan kita jadinya ya nggak tahu pas itu sebenarnya penting atau nggak Dan kita akan mengulangi kesalahan itu di bulan-bulan berikutnya Nah cara Jitu mengatur keuangan yang di video ini akan dibahas itu adalah metode 50-30-20 Sebenarnya metode cara mengatur keuangan ini bisa dipakai dan diterapkan itu Kalau temen-temen juga merasakan hal yang sama Tapi bagi temen-temen yang merasakan hal yang sama Kalau punya metode sendiri ya itu juga nggak apa-apa bisa lebih bagus Tapi kalau yang belum punya barangkali metode ini bisa dijadikan referensi Jadi apa sih 50-30-20 ya jadi alokasi 50% gaji itu untuk memenuhi kebutuhan pokok kita Maksudnya kebutuhan pokok disini adalah ya kita beli bahan makanan ya kayak beras, minyak, telur Ya bahan-bahan lauk pauk, sayur gua nah itu kita pakai 50% dari gaji Lalu yang masuk ke kebutuhan pokok ini misalnya kayak bayar listrik ya temen-temen ya Terus bayar air ya atau masih punya angsuran atau cicilan apapun Nah itu pakai yang di 50% gaji ini Berarti kalau misalkannya dari 50% gaji ini ternyata nggak cukup untuk meng-cover atau menutupi semuanya Maka berarti harus ada pengeluaran yang temen-temen rem Pengeluaran yang harus temen-temen kurangi gitu Barangkali berarti saya dievaluasi oh iya ternyata banyak makanan yang kebuang nih Belanja-belanja ternyata kelebihan Nah itu kan kita jadi tahu ya Lalu berikutnya 30% itu untuk keinginan Nah kita kerja setiap hari ya kita kerja setiap hari Berusaha setiap hari Itu kayaknya juga nggak baik ya buat diri kita Kalau kita tidak mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri Kita juga nggak mengapresiasi diri kita sendiri gitu Nah makanya pakai lah ya temen-temen 30% dari hasil penghasilan itu untuk mewujudkan keinginan temen-temen semua Misalnya mau beli tas baru atau sepatu baru gitu Tapi tetap ya temen-temen untuk memenuhi keinginan itu harus disesuaikan lagi Jangan sampai dia mau bazir ya atau kebuang sia-sia Jangan sampai itu hanya keinginan semata Lalu berikutnya alokasi 20% gaji itu untuk tabungan dan investasi Bisa buat emas, nabung beli rumah, beli mobil Entah kekumpulnya kapan yang penting temen-temen harus sisihin dari awal 20% kebutuhan Oke nah itu tadi ya temen-temen Metode 50, 30, dan 20 Dan ini itu bisa menjadi alternatif yang gampang banget deh Buat mengatur keuangan somet semua ya Bener-bener ini harus diterapkan karena ini bener-bener memudahkan kita untuk mengatur mana dana yang boleh dipakai Mana dana yang harus dikeluarkan, yang boleh dikeluarkan, mana dana yang memang bener-bener dia gak boleh dipakai dan gak boleh dikeluarkan Dan apalagi sekarang tuh lebih enaknya ya dalam mengatur keuangan tuh sekarang orang-orang udah pada kreatif banget ya Di beberapa marketplace, social media, itu juga banyak banget yang sharing tentang hal ini Dan banyak juga yang akhirnya mereka tuh jual ya Jualan kayak dompet, dompet-dompet untuk kebutuhan, nah itu juga mempermudah Lalu ada juga yang dia bentuknya celengan untuk menyisihkan dana darurat perharinya berapa Itu sampai mereka tuh menghitungkan juga gitu agar kita lebih mudah, lebih praktis juga Bahkan sekarang tuh juga banyak ya di TikTok yang nge-share template Excel untuk perhitungan kebutuhan kayak gitu Mungkin itu temen-temen somet semua yang bisa dibagi nih ya di sharing pada kesempatan kali ini, pada informasi kali ini Yuk coba komen di bawah kira-kira keresahan kalian apa aja sih dalam mengatur keuangan gitu Terus boleh sharing juga di kolom komentar Biasanya kalian tuh pake cara apa sih buat mengatur keuangan kalian setiap bulan Atau cuman berdasarkan kayaknya gue butuh ini, ini, ini Terus sisanya kalian buat apa-apa gitu, buat main gitu bebas Boleh tolong share di kolom komentar ya Jangan lupa temen-temen semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe Serta nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi Setiap Young Entrepreneurs Indonesia memposting video baru Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb